Kepandangan gue ya? Iya, 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 maaf ya. Ini, iya, iya. Kenapa? Sakit. Kase pisannya budak benya. Iya, kase pisannya. Bentar. Assalamualaikum, saya Lestin untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai, hai, guys. Ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lestin dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Lestin dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua. Hilangnya Rizky Bilar di acara Popa. Semalam menimbulkan polemik di para fan Leslar. Banyak yang mempertanyakan kabar-kabar dan isu yang berkembang. Ada yang mengatakan, ayah kejora tiba-tiba drop dan sakit parah. Ada yang mengatakan juga bahwa rumah Lesti kena rampok. Ada yang mengatakan, bangbi drop dan sakit parah. Lalu, yang manakah yang benar dari berbagai hal yang membuat kita semua bertanya-tanya, utamanya fan Leslar. Ya, dari berbagai pertanyaan yang diakumulasi tersebut dari simpang siurnya berita, ada penjelasan dari orang-orang terdekat, Lesti dan Bilar. Sebagaimana Didi menjelaskan kepada Netter atau Fanbase Leslar yang bertanya pada dirinya yang menanyakan tentang keadaan bangbi. Dan dia menjelaskan dengan detail, semua aman terkendali. Sayang-sayang aku, itu kabar ho. Rumah Didi itu aman kok. Kan, koko tau kompleknya Didi. Sekunditinya banyak. Bangbinya juga nggak kenapa-kenapa kan kok. Nggak kok aman. Katanya guys. Itu terkait salah satu orang yang dekat dengan Didi dan juga dekat dengan Rizky Bilar. Sedang dari unggahan saudara Bilar, Bobi Suarez menjelaskan keadaan Rizky Bilar sebenarnya. Bang Bilar cuma kecapean doang. Mohon doanya aja ya, teman-teman. Kata Bobi Suarez, kakak Rizky Bilar. Hal senada disampaikan juga oleh asisten Bilar. yakni Moreno yang mengungkap tragedi semalam dan cerita yang sesungguhnya tentang si bosnya itu, yakni Rizky Bilar. Ya, bos semalam is gone. Di segmen terakhir. karena dia mau pingsan karena kecapean. Jadi, saya bawa si bos ke rumah sakit. Tapi, no, dia baik-baik saja. Jangan risau, guys. Hei-hei, itu oke. Saya cinta-baik, guys. Semongko, kata Moreno. Tentu dengan hal itu menjadi penjelasan dan kejelasan kabar simpang siur yang berkembang di perleslaran dan para penikmat, topak, dan televisi semalam. Tentu, hal itu juga menjelaskan, menganulir anggapan dan isu yang berkembang bahwa ayah kejora, drop, dan sakit parah ataupun rumah seri dikerampokan. Itulah penjelasan bentuk klarifikasi dari orang terdekat, dedek, dan bangbi. Dan tentu juga dari asisten Rizky Bilar yang mengetahui cerita sesungguhnya. Begitupun dari saudara Rizky Bilar sendiri. Tentu, hal itu memperjelas dan juga menepis anggapan-anggapan atau hoax yang berkembang di masyarakat, terutama Van Leslar pada umumnya. Utamanya tentang ayah kejora yang tiba-tiba drop dan sakitnya parah banget. Ataupun kabar yang menyebutkan rumah dedek Lesti kena rampok dan lain-lain. Jadi, yang benar ceritanya adalah bangbi kecapean hingga ia mau pingsan. Tentu, hal itu sudah jelas karena sebelumnya memang malam sebelumnya bangbi sudah mengatakan bahwa pandangannya berkunang-kunang pada A.A. Irfan Hakim. Ya, itulah perkembangan dan kabar terbaru terupdate di hari ini mengenai hilangnya bangbi, raibnya bangbi di acara popa semalam. Oke, jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua untuk tak ragu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita berikan kabar terupdate dan terbaru untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.